Halo semua, selamat bertemu kembali. Saya Mas Sayu, salah satu pengajar mata kuliah pembelajaran mesin. Ini adalah video pertama, bagian Introduction. Karena kita telah mempelajari materi mesin learning pada kuliah Inteligensi Buatan pada semester sebelumnya, bagian Introduction ini akan diisi dengan mereview materi mesin learning dari kuliah Inteligensi Buatan tersebut. Mari kita belajar bersama-sama. Video ini kita bagi menjadi empat bagian, yaitu diawali dengan apa itu mesin learning dan mengapa penting untuk kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan reviewnya, review materi-materi mesin learning yang sudah pernah kita pelajari pada kuliah Inteligensi Buatan. Kemudian kita akan membahas kapan mesin learning itu sebaiknya digunakan. Lalu beberapa aplikasi mesin learning akan kita bahas. Mesin learning ini merupakan sub-bidang dari AI atau Artificial Intelligence. Nah, di dalam pengembangan Intelligent Agent, terdapat tiga level yang sudah kita pelajari pada AI, yaitu Problem Solving Agent yang melakukan pencarian dalam memberikan solusi, kemudian Knowledge Based Agent yang menggunakan basis pengetahuan dan melakukan inferensi untuk mendapatkan solusi, lalu yang terakhir adalah Learning Based Agent. Nah, Learning Based Agent ini sebenarnya adalah Knowledge Based Agent yang kemudian melakukan pembelajaran dalam mengisi atau mengupdate pengetahuannya. Apa itu Learning? Learning sendiri ini merupakan perubahan yang terjadi pada sistem untuk suatu task yang sama, tetapi ada peningkatan performance, baik lebih efisien ataupun lebih efektif. Sedangkan Tommy Shell juga menjelaskan atau mendefinisikan apa itu Learning? Learning suatu program komputer itu disebut belajar atau Learning dari kumpulan experience E yang didapatkannya untuk suatu task T. Ketika performance untuk task T tersebut meningkat, karena adanya experience E yang didapatkan. Machine Learning ini merupakan bagian dari Knowledge Based System yang melakukan akusisi pengetahuan secara otomatis. Knowledge Based System sendiri terdiri atas dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi. Bagian basis pengetahuan inilah yang biasanya diisi dengan handcrafted knowledge dari pakar, baik secara langsung atau melalui Knowledge Engineer. Nah, persoalannya adalah memformalkan pengetahuan pakar menjadi representasi yang diterima di dalam Knowledge Based, ini merupakan persoalan tersendiri, dikenal dengan Knowledge Acquisition Battleneck. Jadi, biasanya ada dua persoalan utama, yang pertama proses akuisisinya, kemampuan pakar untuk mengekspresikan pengetahuannya dan adanya gap knowledge, kemudian yang kedua adalah keterbatasan representasi. Dengan adanya Machine Learning, persoalan Knowledge Battleneck itu bisa diselesaikan dengan menyiapkan sekumpulan data, lalu pakar hanya diminta untuk memberikan feedback terhadap data tersebut sesuai dengan tas yang diinginkan. Kemudian, dengan menggunakan algoritma pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti Narrow's Neighbor, ataupun Naive Bias, Key Means, ataupun Reinforcement Learning, akan dihasilkan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran inilah yang menjadi basis pengetahuan, sehingga mesin inferensi bisa menggunakan basis pengetahuan untuk memberikan solusi terhadap pengguna. Jadi, kita bisa melihat ada tiga hal yang menyebabkan machine learning dibutuhkan dalam pengembangan knowledge-based system. Yang pertama adalah untuk membentuk initial knowledge untuk knowledge-based system ketika menghadapi unknown environment. Di sini, desainer atau pengembang agent itu tidak mengetahui seperti apa dinamika lingkungannya. Yang kedua, sebagai metode konstruksi sistem. Jadi, ketika disiapkan kumpulan data dan diberikan feedback oleh pakar, maka yang dilakukan adalah mencari pola atau melakukan generalisasi, mencari pola data atau yang kita sebut dengan proses generalisasi, sehingga dihasilkan model pembelajaran. Model pembelajaran ini yang kemudian akan digunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga adalah sesuai dengan definisi learning sendiri, ini untuk meningkatkan performance dari sistem, sehingga bisa lebih efisien atau lebih efektif. Tanyaan yang menarik saat ini adalah mengapa sih machine learning itu sangat berkembang? Jadi, ada tiga faktor utama. Yang pertama adalah banyaknya data. Saat ini, data itu semakin banyak, storage murah, kapasitas besar, meng-capture data semakin mudah, terutama dengan berkembangnya IoT. Faktor yang kedua adalah algoritma pembelajaran sendiri yang semakin bagus, sehingga model pembelajaran yang dihasilkan itu memiliki kinerja yang semakin baik. Yang ketiga adalah pastinya pendukungnya, yaitu processing powernya semakin baik. Jadi, sekarang tidak hanya ada GPU, ada TPU, bahkan ada prosesor khusus untuk ANN misalnya. Dan, hardware ini akan semakin berkembang. Berdasarkan feedback yang ada pada data, tipe pembelajaran bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah supervised learning, yang menerima dataset berlabel, jadi ada pasangan input-output untuk setiap datanya. Biasanya digunakan untuk task klasifikasi dan regresi. Yang kedua adalah unsupervised learning. Di sini, diem hanya menggunakan dataset tanpa label, tanpa feedback, untuk menemukan kategori atau kelompok natural dari data. Kita sebut dengan clustering atau melakukan market basket analysis. Kemudian, yang ketiga adalah reinforcement learning. Dia mengeksplorasi lingkungannya, sehingga bisa menghasilkan policy untuk penentuan aksi oleh agent. Nah, sekarang coba kita diskusikan, ada satu teknik yang menarik, kita sebut dengan autoencoder. Autoencoder ini adalah teknik pembelajaran bagian dari artificial neural network. Kita abaikan saja internal dari neural networknya, dia terdiri atas encoder dan decoder. Jadi, di sini dia menerima input dan target outputnya itu adalah input itu sendiri. Nah, sekarang menurut kalian, apakah ini supervised learning atau unsupervised learning? Nanti kita bahas di kelas masing-masing ya. Sekarang kita lihat tipe tas. Jadi, tas yang dilakukan, di sini yang akan dibahas adalah klasifikasi, regresi, dan clustering. Pada klasifikasi, targetnya adalah kategori. Jadi, model pembelajarannya harus bisa memisahkan kategori-kategori yang ada, sehingga nanti data baru ini akan menggunakan bidang pemisah ini untuk menentukan dia masuk kategori yang mana. Yang kedua adalah regresi. Regresi, kita menentukan suatu nilai kontinu dari fitur-fitur yang ada. Misalnya, di sini adalah harga rumah dari misalnya fitur luas tanah, kemudian area. Sehingga kita bisa mengestimasi ketika ada data baru berapa nilai untuk data tersebut. Yang ketiga adalah clustering. Ini adalah tas untuk mendapatkan kelompok-kelompok alami yang kemudian setiap data di dalam kluster yang sama, ini memiliki kemiripan yang tinggi dan memiliki perbedaan yang tinggi dengan data pada kluster yang berbeda. Berbagai teknik machine learning setelah kita pelajari untuk setiap tas. Kita sudah mempelajari naif bias, kemudian biasian network, dan key nearest neighbor untuk klasifikasi. Kemudian linear regression sudah dipelajari di prop stat untuk regresi, dan key means sudah kita pelajari di kuliah AI untuk clustering. Nah, pada kuliah machine learning ini, ini yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari decision tree learning, yang akan digunakan untuk klasifikasi. Ketika dibutuhkan untuk regresi, kita bisa menggunakan card classification and regression tree. Ini juga basisnya adalah decision tree learning. Kemudian, algoritma klasifikasi lain yang akan kita pelajari adalah logistic regression, ANN, dan support factor machine. Variasi untuk regresi itu biasanya bisa menggunakan apa yang sudah ada pada klasifikasi. Misalnya ANN, ini bisa langsung digunakan untuk regresi, tetapi untuk SVM, ini ada versi untuk regresi yaitu SVR. Sedangkan untuk clustering, kita akan mempelajari lebih lanjut berbagai teknik seperti chemidoid, dibiskan, agglomeratif, ataupun graph-based clustering. Di dalam supervised learning, feedback yang diberikan itu merupakan hasil dari fungsi target yang kita tidak ketahui. Nah, dengan menggunakan training data, ini kita melakukan generalisasi yang kita sebut dengan inductive learning. Terdapat asumsi fundamental di dalam inductive learning, yaitu semua hipotesis yang ditemukan itu mengestimasi fungsi target tersebut dengan baik, menggunakan training data yang cukup besar, dan juga akan mengestimasi fungsi target dengan baik untuk data yang tidak diobservasi atau bukan merupakan bagian dari training data. Mari kita mengingat kembali teknik knife bias. Proses trainingnya ketika kita diberikan suatu data set seperti ini dengan 4 atribut dan 1 target atribut bias komputer, yang kita lakukan adalah kita menghitung prior probability untuk setiap kelas yang ada pada bias komputer ini, yaitu yes dan no. Kemudian kita juga menghitung conditional probability dari setiap nilai atribut given nilai target atribut yang ada. Setelah kita melakukan pembelajaran, mendapatkan model peluang knife bias, maka kita siap menggunakan model tersebut untuk melakukan klasifikasi. Misalkan kita punya data baru, misalnya age-nya kurang dari 30, income-nya medium, status-nya student yes, kemudian credit rating-nya fair, kita akan menggunakan perhitungan posterior probability sesuai dengan yang ada di sini dan sudah pernah kita pelajari juga sebelumnya. Coba sekarang hitung apakah kelasnya itu nanti akan bias komputer atau tidak. Jawabannya akan kita bahas saat di kelas ya. Teknik berikutnya adalah Biasian Network. Di dalam Biasian Network berbeda dengan knife bias, walaupun knife bias ini merupakan special case daripada Biasian Network, dia modelnya memiliki dua komponen, yaitu struktur dan numerical parameter. Ketika kita memberikan satu data set seperti ini, maka kita akan memiliki struktur dan memiliki numerical parameter. Numerical parameternya sama seperti knife bias ya, prior probability dan conditional probability. Misalkan untuk kasus seperti ini, ini adalah struktur Biasian Network, tetapi yang merepresentasikan sebenarnya ini adalah knife bias. Kalau misalnya strukturnya berbeda, maka numerical parameternya akan disesuaikan. Jadi, note atau simpul tanpa parent ini hanya akan memiliki prior probability, sedangkan simpul-simpul dengan parent ini akan memiliki conditional probability. Teknik berikutnya adalah Gainerish Neighbor. Gainerish Neighbor ini merupakan lazy learner, jadi dia tidak melakukan apapun, tidak menghasilkan hipotesis di dalam pembelajarannya. Nah, kemudian ketika akan melakukan klasifikasi untuk data baru, misalkan ini adalah unseen data, data yang akan diklasifikasikan, kita harus menghitung similarity antara unseen data dengan setiap training instance. Lalu, kita pilih Gainerish Neighbor. Kita pilih sebanyak G data yang memiliki similarity paling tinggi. Lalu, kita lakukan majority voting kelas mana yang paling banyak dimiliki oleh Gainerish Neighbor tersebut. Oke, silakan lakukan proses klasifikasi untuk data ini, dan kita akan bahas di kelas. Jika sebelumnya teknik-teknik yang dipelajari adalah supervised learning, maka G-means merupakan salah satu teknik yang populer untuk unsupervised learning. G-means merupakan algoritma yang melakukan relokasi secara iteratif. Relokasi di sini maksudnya centroidnya. Ketika melakukan training, kita bisa bagi dua tahapannya, yaitu inisialisasi dan iterasi. Inisialisasi yang awal untuk menentukan centroid awal, seperti ya pada ilustrasi ini. Kemudian secara iteratif, kita akan meng-assign setiap instance yang ada ke centroid yang terdekat, sehingga membentuk K-cluster. Kemudian, kita akan menghitung kembali centroid yang baru. Hal ini dilakukan secara iteratif sampai dengan convergence. Renforcement learning memiliki feedback yang didelay. Kita sudah mempelajari bagaimana ada reward di sini yang didapatkan tidak pada setiap aksi, tetapi pada seri aksi tertentu atau bahkan hanya di akhir. Aksi yang dilakukan ini mengikuti yang namanya policy. Kita sudah mempelajari dua teknik untuk pembelajarannya, yaitu temporal difference key learning method dan SARSA. Kalau kita ingat-ingat kembali, kita menghitung nilai QSA yang biasanya diinisialisasi dengan 0, lalu setelah beberapa episode sesuai dengan yang didefinisikan, kita akan mendapatkan nilai QSA-nya. Kemudian dari sini kita menentukan optimal policy-nya, sehingga policy inilah yang digunakan untuk menentukan aksi saat agent menentukan aksi ke lingkungan. Sekarang kita perlu membahas kapan machine learning itu paling cocok digunakan. Kita sudah tahu bahwa machine learning merupakan pembelajaran induktif, di mana dia melakukan generalisasi dari data, jadi berupa pola data. ketika suatu persoalan, suatu task, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan formula matematika, misalnya menghitung jarak, maka tidak perlu menggunakan machine learning, tidak perlu diestimasi, kecuali memang tidak memungkinkan untuk dihitung secara eksak. atau sudah ada algoritmanya seperti menghitung IPK, ya sudah, kita lakukan saja sesuai dengan algoritma tersebut, sehingga hasilnya adalah selalu dijamin benar. Berikutnya adalah ketika mat ataupun algoritmanya tidak ada, kita bisa menggunakan pengetahuan, bisa berupa pengetahuan yang sederhana ataupun pengetahuan dari pakar. Tapi jika terdapat persoalan, kita tidak bisa menggunakan pengetahuan ini, barulah kita mempertimbangkan apakah kita bisa menggunakan machine learning. Apakah tersedia data, apakah fasilitas pendukungnya tersedia, dan misalnya feedbacknya juga tersedia. Itu adalah saat yang tepat, jika data, terutama data sudah tersedia, ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan machine learning. Walaupun kita sudah melihat banyak aplikasi machine learning, atau kalian juga sudah telah mencoba sendiri berbagai aplikasi machine learning, kita bahas beberapa yang cukup menarik. Yang pertama ini adalah Fast2Gen. Fast2Gen ini dia aplikasi face recognition, yang mampu mengidentifikasi apakah seorang anak itu mengalami Down syndrome atau penyakit tertentu. Menarik. Jadi kalian bisa lihat demonya pada link yang diberikan. Atau aplikasi yang kedua adalah, biasanya lebih dikenal image captioning, tapi sekarang berubah menjadi men-generate image. Kebalikannya, men-generate image dari deskripsi teks. Jadi kita inputkan deskripsi teks, dia akan memberikan image yang di-generate. Ini juga baru ya dari OpenAI, menggunakan GPT-Tree. Kemudian tadi saya juga sudah menyebutkan image captioning, kebalikannya dari generate image, ini adalah dari image ke teks. Jadi memberikan deskripsi dari image. Ini sudah beberapa tahun dilakukan dan banyak TA ataupun tesis yang menggunakan topik ini. Atau dynamic pricing yang biasa dilakukan oleh service online ya, baik untuk akomodasi ataupun untuk transportasi. Jadi misalnya sering kita kalau menggunakan transportasi online, sering kena search, search pricing. Nah ini dia melakukan penentuan harga itu secara dinamis, berdasarkan demand, supply, berdasarkan harga kompetitor, dan lain-lain. Jadi ini banyak faktor yang menentukannya. Jika tertarik untuk dijadikan TA atau studi mandiri, bisa membaca, ini salah satu dari paper yang membahas framework terkait dengan dynamic pricing ini. Baik, sebagai penutup, jadi kita sudah melihat bahwa machine learning itu adalah bagian yang penting dalam banyak produk dan service yang kita gunakan. Kita sudah mereview berbagai konsep machine learning yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan akan kita lanjutkan di dalam kuliah ini, mulai dari minggu depan. Lalu, kita juga sudah membahas bahwa machine learning itu tidak harus digunakan untuk semua task, tetapi kita harus melihat kapan cocok ketika estimasi itu diterima, dan tidak terjadi ketika terjadi knowledge acquisition bottleneck, dan tersedia data pastinya ya. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton!